nah ini kipas-kipas yang lama kita ambil soketnya jadi kita pasang saja disini nah seperti ini oke kemudian kita boleh potong disini karena kipas yang lama tidak digunakan karena DC sudah saya ganti dengan yang OC tadi nah sekarang saya akan kepas kabel untuk mempermudah saya ambil yang warna hitam dan warna merah oke sekarang kita ke bawah ini kabelnya kalau di skema bisa dilihat disini motor van soketnya nomor 8 disini nomor 8 ini kabelnya saya potong juga kemudian saya ambil tadi yang warna merah dan hitam nah sekarang kita cari yang ke kita cari kabel yang ke kompresor nah disini ada kabel yang bawaannya nah ini ya kabelnya disini ini pada soket nomor 3 disini nomor 3 ini CN3 CON3 ini boleh kita gunakan salah satu dua kabel atau kita gunakan ini saja kabel yang hitam-hitam ini yaitu kabel yang ke OLP yaitu CON2 ini sudah satu paket mending pakai yang hitam saja ini saya potong saja yang kabel hitam-hitam ini saya gunakan ini untuk yang kabel 3 warna ini tidak saya gunakan saya simpan saja jadi disini pun untuk OLP nanti saya akan gunakan soket ini sudah ada soketnya ini tinggal nanti kita pasangkan ke kompresor jadi yang ini pun tidak digunakan kita simpan saja nanti untuk yang 3 kabel oke selanjutnya kita akan merakit ke listrikanya kita akan memasang timernya oke teman-teman kita akan lanjut merangkai ke listrikanya jadi tadi saya kira yang putih itu untuk sensor depros ternyata tidak ya saya pikir untuk sensor termistor ternyata bukan jadi ini saya tidak pergunakan juga ternyata yang hanya kita gunakan hanya untuk deprosensor yang kabelnya warna oranye ini oke teman-teman sekarang saatnya kita merakit komponen timer ini oke teman-teman sekarang kita rakit timer ini kita akan solder-solder saja kita kita sambung dulu kita ambil dulu kabel kabel heaternya ini tadi kabel heaternya nah ini yang satu atau yang yang netral yang kita ambil saja yang warna biru ini yang netral kita langsungkan ke jalur yang netral ke N sebelah sini atau dilangsungkan ke yang biru sini juga bisa langsung kemudian yang satunya kita gabungkan dengan deprosensor ini tadi oranye ya deprosensornya kita solder juga deprosensor kemudian ini kabel depros yang satunya kita akan solder langsung ke timer kalau teman-teman mau di soket juga boleh ini yang pertemuan antara heater dan deprosensor kita kasih ke nomor satu kita solder ke timer nomor satu kemudian yang satunya kita depros kaki depros yang satunya sensor kita taruh ke angka dua seperti ini kemudian kemudian ambil kabel yang ke kompresor ini ada dua kabel yang satu yang satu yang satu kita pasang di kita solder ke nomor empat yang satu kita gabungkan ke metral menar kemudian kemudian untuk yang nomor tiga kita ambilkan dari len yang warna coklat ini atau bisa dicarikan di PCB sini kemudian kabel timer yang nomor 4, nomor 3 nomor 3 kita kasih ke tegangan listrik langsung yaitu kita ambilkan dari sini dari dari len didapatnya warna biru ini sekarang kita sambungkan kabel yang ke kipas ke kipas dalam kipas evaporator yang hitam kita gabungkan di netral kemudian yang merah kita gabungkan ke nomor 4 ikut ke jalur kompresor jadi tiap kompresornya nanti jalan dia juga jalan kompresornya berhenti dia akan ikut berhenti karena dia tidak menggunakan suite pintu lagi ini nah sekarang sudah selesai ini tadi yang putih salah ya tidak saya gunakan tadi tidak saya pergunakan kemudian ini juga kabel 3 warna ini tidak saya gunakan nanti timernya kita bisa taruh disini kemana aja lah yang penting bisa tertutup dan sekarang kita coba cara kerjanya ini yang ini yang ke kompresor hitam hitam ini ada soketnya sekarang kita coba putar timernya ke mode standby atau pada depros kita pakai openg kecil oke oke sekarang kita coba colokkan ini kita pasang dulu biar tidak konselet oke ini saya rasakan timernya berputar atau untuk lebih jelas kita pakai tang amper kita pasang hampir pada 200A kita kalungkan ke warna biru yang ke tengah timer ini atau ke timer kaki nomor nomor 3 ini masih 0-0 dan timernya ini berjalan berputar kita ke dalam nah untuk mengetes depros sensornya deprosnya bekerja atau enggak prosesnya kita bisa gabungkan kabel ini nah diada percikan berarti kita tinggal ke bawah untuk melihat amper nah ampernya sudah bekerja berarti heaternya bekerja dan timernya kita cek timernya pun berhenti nah berarti sudah baik proses kerja heaternya sekarang sekarang kita kembalikan ke posisi on timernya berputar ini saya enggak ada gelas pengintainya jadi saya enggak bisa memperlihatkan tapi ini berputar dan ampernya akan hilang atau berhenti karena heaternya sudah pada posisi tidak bekerja jadi pada saat seperti ini kompresornya akan kerja dan kipasnya pun harus bekerja cuma disini kipas belum saya pasang saya akan pasang dulu biar kelihatan nah kipasnya terputar oke sekarang kita tinggal merapikan rangkaian ini tutup kita pasang pasang lagi kita tutupnya kita sekarang tinggal memasang kompresornya untuk pemasangan di prosensornya seperti ini jadi yang ini tetap kita pergunakan kita taruh disini yang satu kita ditaruh sebelahnya nanti kita ikat pakai tali seperti ini seperti ini diikat oke sementara biarkan begini kita jangan pasang dulu tutupnya karena nanti kita buat ngontrol kondisi freonnya masuk lancar atau tidaknya kita tinggal dulu